Mas Aris, Mas Noel Mas Aris ini luar biasa, dapet subuhan yang luar biasa makan, diskusi, dan sebagainya Mas Aris, ini ngadepin Pilpres 2024 banyak para kandidat Mayubus kandidatnya itu ternyata orang yang pernah dibesarkan Pak Nabowo dari Pak Jokowi semudah diimbulkan juga ada orang yang luar biasa orang juga, orang yang dibesarkan gimana nih wah ini kehormatan ini kedatangan Mas Noel yang sekarang baru luar biasa, tokoh terkenal jadi begini ya, Pak Prabowo itu selalu mencari tokoh bangsa yang terbaik sebenarnya itu spirit beliau mulai dari Pak Jokowi, dulu Pak Ahok Pak Ridwan Kamil Pak Anies Baswedan, Pak Sandir Gauno dan yang lain-lain nah itu spirit Pak Prabowo namun demikian ya kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan karena manusia itu ada yang berubah-rubah gitu ya contoh, A, C, B berubah-rubah 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 ada seorang sendirilah manusia kan berubah-rubah berarti Pak Prabowo itu sosok pemimpin yang mampu melakukan pemimpin iya itu yang benar true leader, lead more leader nah dari antara semua ini kita lihat kan semua menonjolnya Pak Jokowi bagaimana rasa pengornaan Pak Jokowi ke Prabowo kemudian Pak Ahok juga pernah kapan dia Bapak juga dengan Pak Prabowo kemudian mas Sandi juga saya mau nanya soal Mas Anies Baswedan waduh saya sebenarnya udah gak mau nih membicarakan dia ini ya dari semua tokoh-tokoh yang dibesarkan beliau dengan Pak Jokowi gak ada masalah Pak Jokowi menyujung tinggi etika dan moral Ahok hampir-hampir itu dan kena agaknya kan tapi dia udah ketemu dengan Pak Prabowo minta maaf dan segala macem kalau itu gak ada masalah orangnya yang sangat baik sopan santun etikanya tinggi kalau yang satu ini tadi Pak Anies Baswedan sebenarnya udah gak mau ngomong lagi tentang ini karena saya juga ada capek saya pikir buang-buang energi ini kan kalau pandangan saya itu ada dua hal yang cukup crucial tapi memang raya sebenarnya harus tahu yang pertama sekarang ini kan banyak soal utang soal utang ya oke lah saya gak mau membahas utangnya tapi apapun bentuknya dia jadi gubernur itu utang pacarannya begitu ini masalah prosesnya begitu saya gak mau tidak hoax itu utang itu kan itu bener apapun bentuknya dia gak punya duit dia utang nah masalah utangnya perjanjian begini begitu saya gak mau pikir oke 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 nah sekarang dia mau mencalonkan diri menjadi presiden Republik Indonesia terus sekarang pertanyaannya mau utang siapa lagi mau berapa triliun lagi utang yang akan dia ciptakan dengan perjanjian ini itu kayak itu kayak segala macam nah sekarang saya hanya merasa apakah nanti ya rakyat ini akan terbohongi dengan memilih presiden seperti ini belum jadi presiden udah utang kemana-mana nah setelah itu utangnya timbul masalah nah apakah kita mau ya itu yang pertama itu yang saya pikirkan saja ya yang kedua ada faktor moral ya yang waktu itu saya mengerti proses-proses perjuangan itu ya itu dia tidak punya apa-apa bukan siapa-siapa dibetarkan Pak Prabowo diberikan kebutuhan kehormatan menjadi gubernur DKI setelah selesai pamit aja tidak pamit aja tidak atau silaturahmi deh atau apakah memucapkan terima kasih nah sekarang hati saya ini loh apakah kita rela mempunyai pemimpin apalagi presiden dengan karakter moral seperti ini itu itu jadi coba bayarin aja ada dua hal ini tadi masalah hutang-hutang udahlah ya ini saya nggak mau punya presiden yang terbentuk dengan hutang ya yang kedua masalah moral saya juga tidak mau presiden kita yang tidak bermoral seperti itu tidak beretika tidak bersupan santun tidak punya attitude ini pribadi saya ya jadi kurban inilah yang apa kadang-kadang secara pribadi ini gemes ya tapi ya mau tidak mau iya saya juga buat pernyataan masalah sebuah kebedaan itu kalau supaya Pak Prabowo nya saya tidak akan nyata itu gimana mas apakah ada anda apa pak saya akan setia sama anda hanya sampai tahun depan coba itu kesetiaan itu kan sepanjang masa loyality loyality saya setia kepada agama saya ya sampai mati iya itu saya yakin Tuhan yang maha puasa saya akan setia dengan itu sampai maha puasa sampai mana ada saya akan loyal tidak itu ngecapres bila hanya sampai 5 tahun 2019 segala macem tidak sebaliknya Pak Jokowi ya iya nyampaikan Pak Pak Prabowo hampir 2024 jadi Pak Prabowo bisa jadi presiden kemudian kemarinan berkali-kali saya lihat ini kita butuh pemerintah nggak Pak Jokowi yang tahu itu betul Pak Jokowi punya moral jadi pandemannya satu denis mas kalau ngomongin yang ini keterlaluan gitu saya saya nggak ada urusan dengan partai saya bukan orang partai saya nggak ada struktur di partai apapun tapi saya terlibat langsung betul saya terlibat langsung mas Aris ini dalam proses penggubernuran mas Aris terlibat langsung jadi beliau berkomentar itu karena menemukan di daftaran sebuah fakta betul 2017 ya terlibat langsung saya di perintah Pak Prabowo yang penuksesan itu di luar dari partai gitu ya aduh nanti naik Pak Pusita aduh semuanya ini kedatangan luar biasa luar biasa si undang partai atau diskusi jadi sekali lagi jadi kita tidak butuh pemimpin yang tidak punya komitmen tidak punya loyalitas atau internalitas yang rendah saya rasa itu pesannya buat kawan-kawan semua untuk 2024 menjadi pemimpin yang punya totalitas loyalitas dan internalitas terima kasih ya 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 salam berjalan ya 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 aduh terima kasih terima kasih